Perjalanan Ikrimah Masuk Islam Ikrimah adalah salah satu anak Abu Jahal. Ia lahir dari kaum bangsawan Quraish yang sangat dihormati oleh penduduk kota Mekah. Namun ia adalah pribadi yang keras dan kejam. Sama seperti ayahnya Abu Jahal, Ikrimah juga memusuhi kaum muslimin. Pada awalnya, sifat kejam Ikrimah muncul karena ia ingin menyenangkan ayahnya. Tapi semua pandangannya berubah ketika ia tahu bahwa ayahnya Abu Jahal meninggal di Perang Badar. Sejak saat itu, sifat kejam Ikrimah menjadi semakin parah. Ia tidak ragu mengeluarkan hartanya demi memusuhi kaum muslimin. Ikrimah juga aktif dalam berbagai pertempuran. Ia memimpin sendiri pada setiap pertempuran-pertempuran itu. Tapi sayang, banyak perang yang ia pimpin justru mendapatkan kekalahan. Salah satunya adalah Perang Hondak. Saat itu kaum Quraish berusaha menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Tetapi karena terhalang parit pertahanan, maka mereka mengepung dan menahan akses makanan ke Madinah. Tapi ternyata usaha kaum Quraish ini gagal. Mereka juga tidak bisa menembus parit pertahanan kota Madinah. Ikrimah yang sudah tidak sabar, Untuk kesekian kalinya nekat menyeberangi parit kaum muslimin. Tapi sama seperti penyerangan dia yang lain, Serangan kali ini pun gagal. Ia justru dibuat lari terbirit-birit menghindari serangan anak panah yang dilancarkan oleh kaum muslimin. Selain Perang Hondak, Ikrimah juga pernah mencoba menyerang kaum muslimin pada peristiwa Fatkum Mekah. Tapi serangan itu berhasil digagalkan oleh Khalid bin Walid. Ikrimah bersama pengikutnya pun melarikan diri ke Yaman. Mereka takut jika masih berdiam diri di Mekah. Maka kaum muslimin akan menangkap dan menghukum mereka. Di tempat persembunyian, Ikrimah merenungi semua perbuatannya. Sedikit demi sedikit, Rasa menyesal muncul di hati Ikrimah. Ia ingin pulang dan memohon ampun kepada Rasulullah. Namun ia takut Rasulullah tidak akan mengampuni perbuatannya. Di sisi lain, Istri Ikrimah, Ummu Hakim, yang sudah masuk Islam, menemui Rasulullah. Di sana ia mengatakan, Wahai Rasulullah, aku tahu bahwa suamiku tidak berlaku jahat kepadamu dan kepada kaum muslimin. Tapi aku mohon ampunilah semua perbuatan Ikrimah. Ummu Hakim berbicara kepada Rasul, sambil menangis terseduh-seduh. Ia menyesal karena tidak bisa mencegah perbuatan jahat suaminya. Rasulullah pun berkata, Aku sudah mengampuni semua perbuatan Ikrimah. Bawalah suamimu pulang, dan aku akan menjamin keselamatan suamimu. Ummu Hakim langsung mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Tidak lama kemudian, ia pergi menyusul suaminya ke Yaman. Ummu Hakim pun akhirnya pulang bersama Ikrimah. Sebelum Ikrimah sampai ke kota Mekah, Rasulullah berkata kepada umatnya, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang di tengah-tengah kita. Maka, janganlah kalian menyimpan amarah atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dan jangan sekali-sekali kalian mencaci Ikrimah atas perbuatan ayahnya. Sebab mencaci maki orang yang sudah meninggal, akan menyakiti hati orang yang masih hidup. Kaum muslimin pun mengerti, mereka turut bergabung bersama Rasulullah menyambut kedatangan Ikrimah. Sesampainya Ikrimah di hadapan Rasulullah, ia menangis memohon ampun. Ia menyesal telah berbuat jahat kepada Rasulullah beserta para sahabat. Sesungguhnya, aku malu untuk bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Aku telah berbuat jahat padamu dan kaum muslimin. Tapi aku mohon maafkanlah semua perbuatanku yang dulu. Rasulullah berkata, Ikrimah senang. Ia kemudian mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya di depan banyak orang. Setelah masuk agama Islam, Ikrimah berubah menjadi pribadi yang baik. Ia bahkan aktif membantu kaum muslimin dalam berbagai pertempuran melawan kaum musyrikin. Terima kasih telah menonton!